Berikut penjelasan yang lebih rinci mengenai beberapa mode pengelasan yang umum digunakan. 1. Pengelasan dengan elektroda small-hielded metal arch welding. Proses pengelasan manual yang melibatkan elektroda berlapis flux sebagai sumber panas. Elektroda tersebut ditempelkan ke material kerja dan logam pengisi dilelehkan oleh busur listrik yang terbentuk antara elektroda dan material kerja. Flux pada elektroda meleleh dan membentuk gas pelindung serta lapisan selak sisa dari flux yang membentuk lapisan pelindung untuk melindungi. Logam yang sedang dikerjakan dari kontaminasi atmosfer. 2. Pengelasan gas GMAW atau MIG gas metal arch welding atau metal inert gas. Proses pengelasan yang menggunakan gas inert seperti argon atau campuran gas untuk melindungi logam cair dari kontaminasi oksigen. Logam pengisi disediakan dalam bentuk kawat berlapis yang dilewatkan melalui pistolas yang diberi arus listrik. Arus listrik menyebabkan logam pengisi meleleh dan menyatu dengan material kerja di bawah perlindungan gas. 3. Pengelasan dengan tungsten inert gas GTAW atau TIG gas tungsten arch welding. Proses pengelasannya menggunakan elektroda non-pelindung yang terbuat dari tungsten. Gas inert seperti argon digunakan untuk melindungi area pengelasan dari kontaminasi. Tangan operator mengontrol elektroda dan logam pengisi secara terpisah memungkinkan kontrol yang lebih baik pada proses pengelasan. 4. Pengelasan dengan LAS Resistant RW Resistance Welding. Proses pengelasan menggunakan tekanan dan arus listrik tinggi untuk menyatukan dua material logam. Pengelasan titik dan pengelasan gesek merupakan dua bentuk umum dari LAS Resistant. 5. Pengelasan dengan LAS Serat Optic LBW Laser Beam Welding. Proses pengelasannya menggunakan sinar laser sebagai sumber panas untuk mencairkan logam dan menyatukannya. Sinar laser sangat fokus dan dapat menghasilkan pengelasan yang sangat presisi pada material dengan ketebalan yang berbeda. 6. Pengelasan dengan Elektron EBW Electron Beam Welding. Proses pengelasan yang menggunakan aliran elektron berkecepatan tinggi untuk mencairkan logam pengisi dan menyatukannya. Elektron BIM memungkinkan pengelasan pada material yang sangat tebal dengan penetrasi yang mendalam. Setiap mode pengelasan memiliki kelebihan dan kelemahan tersendiri, serta aplikasi yang lebih cocok tergantung pada jenis material, ketebalan material, persyaratan struktural, dan lingkungan kerja. Pemilihan mode pengelasan yang tepat penting untuk memastikan kekuatan, keawetan, dan kualitas hasil pengelasan yang diinginkan. Pemilihan mode pengelasan yang diinginkan.